Halo, oke ketemu gue lagi disini si tukang kebun Untuk kali ini tuh gue kedatangan tamu istimewa Yaitu Bang Andi Nah ini gue kasih tau sedikit Bang Andi nih yang punya akun youtube penanam amatir Sama instagramnya juga ada penanam amatir Jadi kalo yang mau penasaran liat sama mau biar ilmunya bertambah untuk soal tanaman Bisa di cek Sama-sama sharing Udah nih langsung aja ya Lu sibuk Kita langsung ngomongin tanaman aja ya Biar gak kepanjangan Karena kalo gak gue uploadnya lama nih Iya besok pagi lagi Gimana Pertama-tama nih Apa yang membuat lu terinspirasi Untuk bertanam lah Bisa di share sama temen-temen Oke Inspirasi gue sebenernya banyak sih Ren Jadi Ya kalo misalnya banyak yang Yang gue share ya Itu gue terinspirasi ketika gue Turun gunung Karena Di sosial media dimana-mana itu Banyak yang Speak out tentang Pastarian alam Terus Jaga lingkungan Nah gue Yang kedua Gue mau Doing Itu gak cuma di gunung doang Atau di tempat wisata Atau di public area Gue gak mau melakukan itu Gue juga pengen melakukan di kota Di tempat tinggal gue sendiri Dan itu Menurut gue Gue mau mencoba Melestarikan alam Dengan versi gue Itu dari dalam diri gue sendiri Seperti itu Itu salah satunya Terus kedua adalah Inspirasi gue Ketika gue pernah dikasih Kado thanksgiving Gue lupa siapa-napanya Maafi kalo nontonnya gue lupa Siapa sih Itu kalo tukeran kado Tukeran kado Tapi sempet dibilang Itu dari gue Tapi gue lupa Mungkin ya Gue lupa sih Tapi itu sangat menginspirasi gue Karena Kado yang dikasih gue Itu adalah Sebuah pot Dengan isinya bibit Tomat cherry Itu gue tanam Itu tumbuh Itu excited buat gue Ketika Wah tumbuh Itu ada satisfaction sendiri Itu salah satunya Terus yang ketiga Terakhir adalah Gue tuh Sebenernya kalo gue flashback lagi Gue pernah beli tanaman Ketika gue masih SD Jadi Masih ingat loh Kira-kira Masih ingat Tapi gue gak mau nyebut tahunnya Tanamannya itu Apa namanya Apa namanya Apa namanya Gue lupa Tanamannya Pokoknya dia tanaman Model-model tanaman Kecil gitu Dan itu Kenapa gue beli Karena Ketika gue pulang Pulang sekolah tuh Waktu SD Pasti gue lewat tukang tanaman itu Dan gue tetap itu bagus banget Sampai kira gue menyisikan uang Saku gue Gue beli tanaman itu Gitu sebenernya Sebenernya Terus Karena nih kan Lu udah matiin advance nih Apalagi udah punya Belum sih Belum lah Udah punya vlog nih Nah kira-kira Base-nya itu Apa gitu Konsep yang lu mau Lu mau sampaikan Itu apa Terutama untuk si penanaman matinya Nah salah satunya adalah Itu tadi Gue pengen Kita ini sama-sama Menginspirasi Satu sama lain Dalam hal Merawat bumi Seperti lu tau Indonesia Ini kan diklimat tropis Terus Lu sadar gak sih Perubahan cuaca Itu agak Mulai berbeda Dari yang sebelum-sebelumnya Agak ada pergeseran Nah Sebenernya Sebenernya Gue pengen Itu juga Menginspirasi Ke teman-teman yang lainnya Kalo misalnya Yuk kita jangan cuma Speak out Jangan cuma Campaign Tentang Kepedulian lingkungan Kelestarian alam Tapi yuk kita coba Dari hal yang kecil dulu lah Kita coba Merawat bumi Itu sih sebenernya Dimulai dari Diri kita sendiri ya Dari 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 lingkungan kita sendiri Gitu Gitu Terus Kira-kira Harapannya nih Apa nih Kedepannya selain Yang lu sampaikan tadi Apa Buat Teman-teman semua Ya harapannya adalah Jangan cuma speak out Oke Let's do something Dari Dari kita dulu nih Terserah Kalau misalnya Mungkin kalian bisa memilih sih Bagaimana cara Kalian untuk Merawat bumi Atau setidaknya Karena gini loh Menurut gue ya Ketika kita Berbuat baik Dalam untuk Semesta Untuk bumi Itu yang menikmati kita juga Oke Dan gak cuma kita doang malahan Ya Di bawah-bawah kita juga akan menikmati Ya Ceritanya seperti itu Tapi itu yang gue alamin sebenernya Karena ketika gue Nah gue memilih Tanaman Ya Untuk Menunjang Apa Mengurangi Dampak Ya setidaknya Hal kecil yang bisa gue lakukan untuk bumi adalah Gue coba menanam nih Itu yang bisa gue lakukan Nah mungkin teman-teman yang lain juga Bebas sih mau memilih apa Yang penting itu adalah positif Betul Oke Terus Saran-sarannya nih Sebagai Sebagai Penanam lah Saran-sarannya nih buat Teman-teman yang kira-kira nih Baru mau mulai Apa ragu nih untuk mulai nih Kira-kira apa kita harus Mereka bulatkan tengkap dulu Atau gimana nih Saran-sarannya untuk Memulai Dan Itu bisa menjadi hal yang menyenangkan Kira-kira Ya sebenernya kayak slogan Ya advertisement yang lainnya Mulai aja dulu Hahaha Mulai dulu Tapi itu bener sih Bener Karena mulai aja dulu gitu Iya Sebenernya Lu lihat di sekeliling rumah kita Masih ada tanaman kok Iya Kalau lu gak mau beli Coba kalian rawat dulu itu Iya Setuju Nah Nah yang lainnya Tapi kalau misalnya kalian Pengen tertarik Gak mau beli aja dulu Satu atau dua kan emang Pindahin ke pot Terus coba rawat Coba cari referensi-referensi Karena jujur gue juga Banyak belajar Karena gue juga masih Kita kan terus belajar Karena ada improvement gitu Gue juga belajar dari Youtube Dari teman-teman yang lain Jadi saling sharing gitu Jadi Menurut gue Mulai aja dulu Kalau mau beli Beli aja dulu Tanaman yang kalian suka aja Terserah Mau yang mana yang kalian suka aja Mau itu mahal Mau itu murah Beli aja dulu Tapi Jangan lupa untuk merawatnya juga Jangan cuma sekedar beli doang Gue setuju sih Maksudnya Sebenarnya Pemahaman kita Sama nih Maksudnya Kalau misalkan Emang kita ragu untuk beli Ya kita lihat aja dulu Di sekitar kita Ada apa gitu Terutama misalkan Tanaman-tanaman itu Yang udah gak kerawat Ya kita bisa coba Dari situ dulu Ada pentingnya Untuk kita misalkan Ya kita lihat dulu Kita cari tahu dulu Si tanaman ini Kira-kira penawatannya gimana Gitu sih Jadi dari situ entah kita bisa Bisa tahu nih Nanti kalau udah Berhasil Dengan sendirinya Biasanya kita akan Ya akan Men challenge diri-sendiri sih Gitu kan Ada lagi Gue mungkin tambahin juga Ada lagi temen gue bilang Salah satu tipsnya Dari dia adalah Ketika Kalian mau beli tanaman Sebelum kalian beli tanaman Kalian mesti Cara reverse dulu Bagaimana cara merawatnya Iya Itu kembali ke yang tadi Jangan sampai kita udah beli Tapi karena gak tahu cara merawatnya Dan akhirnya mati Dan akhirnya kita malas Iya Jadi cepetnya lah ya Cepetnya lah Jadi mungkin ada baiknya juga Melakukan langkah Mengetahui dulu Cara merawat tanaman yang kita pilih Baru nanti kita beli Tanaman yang kita mau Oke Itu aja Tips singkatnya Yes Soalnya Abis ini kita masih mau lanjut Ngobrol banyak Tapi off the record Oke Oke Sekali lagi gue ingetin aja Buat temen-temen Kalau untuk Yang Mau tanya-tanya soal tanaman Bisa langsung Tanya atau follow Akunnya di Penanam Amatir Iya Ada channel youtube nya juga Namanya sama ya Ya channel youtube gue Itu di Penanam Amatir Gak ada spasi Terus instagram nya juga sama Penanam Amatir Oke Nanti kita akan share-sharing lah Kalau misal ada pertanyaan atau Comment atau apa Gue akan coba Cari tahu Gue akan coba cari tahu Jawabannya Dan akan cari tahu Solusinya gitu Iya Sama-sama lah kita Belajar Oke Sekali lagi Thank you Gue yang thank you Akhirnya gue belum Oke Thank you untuk kali ini Tukan Kebun Pamit undur diri Peace Peace Peace